Intro Kami barbar untuk Anda Halo Youtuber Hari ini saya di Pangandaran Dan sekarang kita berada di Susi International Beat Strip Jadi ini air stripnya Punyanya bususi pribadi Dan kita hari ini akan Joy Flight naik pesawat Keliling kota Pangandaran Dan tadi kita udah ketemu Flightnya itu pake pesawat Cessna Tipe Caravan 208 Yang bisa isi sampe 12 orang Tapi khusus yang Joy Flight Teman-teman konfigurasinya itu Untuk VIP 9 orang Jadi Anda kalau misalnya ke Pangandaran Saya sarankan tidak melewatkan Kesempatan ini kenapa? Karena ini pesawat pribadinya bususi Jadi kita akan lihat Dalamnya seperti apa Perjalanannya seperti apa Semoga menginspirasi Yuk Guys ini pesawatnya yang dateng nih guys Nih ini yang akan dateng Bahwa rombongnya bususi Nah kita akan Joy Flight naik ini Ini air stripnya Panjangnya 1400 Dan pesawat ini harusnya Cukup 300 meter aja Katanya udah bisa naik ya Kita akan lihat seperti apa Ini kita mulai turun nih pesawatnya nih Mulai landing tapi mungkin nggak kelihatan ya Itu di atasnya pohon loh nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kita lihat Kalau turun Oh pakai tangganya Pilotnya pakai tangga Oh itu posisinya langsung dijemput disitu Jadi kita mungkin nggak bisa foto bareng guys Aku mau menonton Oh tapi Aku veto Sampai jumpa cheap Oh tapi Aku tahu Aku tahu Aku tahu Aku tahu bagasinya di bawah berarti ini yang tipe pesawat caravan ini ya kayak abis ya guys bagasinya di bawah itu dan mungkin gak tembus itu jadi yang jelas gak bisa sepeda motor oke guys ini pesawatnya yang caravan C208 ini seperti ini jadi untuk di depan ada 2 nanti kita lihat dalamnya lah tapi ini ada pedasinya 1,2,3,4 nah maksimum weightnya katanya kayak gini 122 kilo saya gak ngerti apakah cuma 1 kompartemen ini atau totalnya semua karena ini kita waktu mau berangkat ini kita ditanyain berat badannya guys bukanya iseng tapi untuk keseimbangan pesawat katanya dia jadi ini wah keren ya pesawat ini buntutnya nah ini pintunya di sebelah kanan dan ini tangganya ya cuma tangga ikut sebagai body ya jadi kayaknya pesawat gak ada pintu daruratnya guys karena gak mungkin juga kan oh pintu daruratnya di sebelah situ emergency exitnya ada di sebelah situ ya jadi ini jendelanya nutup atas bawah sebagai body sekalian keren sih ini ini naiknya saat ini joy flightnya per orang 350 ribu itu akan sekitar 20 menit nah ini bisa dilihat di dalamnya sedikit ya kursinya udah yang kursi satu-satu guys jadi ini bener-bener eksklusif ini settingannya eksklusif jadi nanti kita semoga di dalam bisa ngeliat seperti apa nyetirnya pesawat wuh ini kenalpotnya ini mah kenalpotnya bukan kenalpot source lagi kenalpotnya gede banget ini propellernya ini ujungnya wah keren dan itu pilotnya bule Mr. Ricardo yang akan terbang sama kita hari ini oke guys jadi ini saya di dapuk jadi co-pilot karena beratnya mungkin seimbang sama pilotnya biar gak biring dan di depan saya ini ada setirnya modelnya kayak gini sama ya dan ini peralatan yang gak dipahamin dan sebaiknya tidak berdekat kalau tidak berpengalaman nah di belakang halo penumpang halo nah itu bukan konektor ya itu ground handlingnya mas siapa mas mas Rico itu ya bantu ground handling dan di belakang sini bagus banget ini seatnya ada yang menghadap ke belakang ada yang menghadap ke depan oke di cek semua ya tiketnya udah pasti bayar ya kalau gak turunin nanti di tengah jalan dan ini bener-bener cockpitnya ini kepala saya gak duk jadi atasnya sini kayaknya ini mesti diturunin atau gak ini cek-ceking dulu wow cool mulai dinyalain mesin pesawatnya disamping saya ini pilotnya setiap kali ngecek dia ngomong dan dia bilang itu oke jadi ini supaya gak lupa ya dan ini sistem yang bagus banget rasanya di kereta api juga kalau yang di Jepang itu dia akan nunjuk dan ini bilang ini oke ini oke ini oke gitu dan sepertinya bisa diterapkan di bis ya ini buat para driver jadi anda ngecek melihat oh angin sudah penuh rem oke klakson oke lampu-lampu bisa nyala ini pengalaman pertama saya naik pesawat baling-baling yang seperti ini oke good to go yes wow ini gerak juga guys yang di depan saya wah ini kita nyetirnya pakai tenaga dalam ini gerak sentiri ya dan itu di depan tetap ada itunya ya ada yang ngasih ababa dan ini landasannya landasan rumput jadi agak bergoncang oke oke kita akan mulai hancang-hancang untuk take off guys oh dan kita sudah mulai terbang ini oh 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 wildly oh oh tidak oh 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 Oke, ini kita melihat pantai timurnya panganan ya Jadi, yang ini sisi ini pantai timur Yang sebelah tanahnya pantai barat Nah, ini bisa dilihat itu kota apa agaranya disitu Terima kasih telah menonton Ini yang saya bingung sekarang ini kalau hujan Whippernya di mana ini guys Nggak kelihatan ini Atau mungkin airnya akan langsung otomatis naik ya Ini pemandangan dalam kokpit seperti ini guys Jadi ini pilot di samping saya ini Dia mengoperasikan kayak roda-roda itu Kemudian tuas-tuas dan full alert Full mengendalikan saat ini Jadi, mungkin yang ini belum ada autopilotnya ya Tapi di sini kayaknya edikatornya sangat lengkap Nah, ini kalau yang di sana suasananya cerah Kalau yang sebaliknya itu awannya mendung Kayak mau hujan Ini kabin penumpang Sekali-sekali nampang ini Wah, ini pesawatnya merek Ini belok merek ini guys Wah, merek banget ini Terima kasih telah menonton Ini panjang pantai Pangandaran ya Ke arah timurnya Pangandaran Terima kasih telah menonton Oh, saya barusan jadi kepikiran guys Zaman dulu kalau video seperti ini Ya pasti harus naik pesawat ya kan Tapi sekarang sudah bisa digantikan sama drone Nah, Anda lihat yang di situ tuh Ini adalah kapal yang ditenggelamkan oleh Bu Susi Jadi, salah satu kapal ditenggelamkan di sini Dan ini jadi kebanggaan warga Pangandaran Karena tiap kali lihat kapal itu Dibilang, nah itu tuh kapal yang ditenggelamkan Khusus itu, kapal luar negeri Yang Nangkep ikan ilegal di Indonesia Nah, sekarang kita akan turun Kita akan mulai turun Ini bandaranya yang tadi ya Dari atas seperti itu kelihatannya Dan ini di sini indikatornya banyak banget guys Ini mungkin indikator jam total hour Hour meternya Kemudian kebanyakan di sini indikatornya GPS-GPS sistemnya By Garmin semua Terus Ini Ya Yang penting saya kelihatinnya fuel-nya ini masih ada Jadi aman kita Kalau bencinya mepet agak bahaya kalau di atas Sudah berdarah selamat datang selamat datang air trip internasional pangan daran harap tetap duduk sambil mengenakan sabuk pengaman sampai tanda lepaskan sabuk pengaman dimatikan selamat datang tidak tahu bukanya bagaimana terbuka terbuka ini kita turunnya naik tangga ini Aca, Aca, Aca rekaminin ini sebentar iya jutingin papa ya, papa turun ya bukti bukti wah ternyata naik turunnya co-pilot pesawat sama kayak sopirnya bis nah ini lewat sini nih ayo turun 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 nah ini turunnya seperti ini guys oke oke ya ini pengalaman yang bagus sekali ya buat para penyuka dirgantara saya sarankan kesini bisa nyoba juga Joyflat around pengandaran bersama Susi Air oke guys jadi itu pengalaman hari ini Joyflat naik pesawat Susi Air keliling pengandaran yah belum punya pesawatnya tapi udah ngijitin moga-moga suatu saat nanti ya kan ya kan nah oke tetap sehat tetap semangat tetap bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih